Hardware Radio 2.0 Indonesia Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava gunung tangkuban perahu yang kemudian berbentuk telaga. Menurut mitos, nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung RA Wiratakusuma II untuk melayani Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolon. Menurut bahasa Sunda, C adalah cair, air adalah sungai. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di wilayah Jawa Barat yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Bandung dijuluki Kota Kembang. Kembang yang dimaksud adalah Kembang Dayam yang dalam bahasa Sunda sama dengan wanita tunasusila atau pekerja seks komersial. Istilah Kota Kembang berasal dari peristiwa yang terjadi tahun 1896 saat pengurus besar perkumpulan pengusaha perkebunan gula yang berkundurkan di Surabaya memilih Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kongresnya yang pertama. Sebagai panitia kongres, Tuan Jakob mendapat masukan dari Menir Seng agar menyediakan kembang-kembang berupa noni cantik Indo-Belanda dari wilayah perkebunan pasir malang untuk menghibur para pengusaha gula tersebut. Setelah kongres, para tamu menyatakan sangat puas. Kongres dikatakan sukses besar. Dari mulut peserta kongres itu kemudian keluar istilah bunganya kota penggunungan di Hindia Belanda. Dari situ muncul julukan Kota Bandung sebagai Kota Kembang. Bandung dikenal dengan sebutan Paris Van Jaffa atau Parisnya Pulau Jawa. Mungkin mengira istilah itu muncul dari keindahan Kota Bandung sama dengan keindahan Kota Paris. Padahal bukan itu. Sebenarnya istilah Paris Van Jaffa muncul pada waktu itu di Jalan Braga terdapat banyak toko yang menjual barang-barang produksi Paris terutama toko pakaian. Toko yang terkenal diantaranya adalah toko mode dan pakaian yang menjual gaun wanita mode Paris. Ada juga restoran yang makanan khas Paris yang menjadi tempat santap para pejabat dan pengusaha Hindia Belanda atau Eropa. Dari situlah muncul julukan lain Kota Bandung sebagai Paris Van Jaffa. Selain itu Kota Bandung juga dikenal sebagai Kota Belanja dengan Mall Factory Outlet yang banyak tersebar di Kota Bandung. Tahun 2007, British Council menjadikan Kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Tahun 1896, Bandung belum menjadi kota tetapi hanya kampung. Penduduknya yang terdata hanya 29.382 orang. Sekitar 1.250 orang berkebangsaan Eropa mayoritas orang Belanda. Saat itu Bandung hanyalah desa udik yang belepotan lumpur. Bahkan jalan beraga yang kemudian melegenda di Bandung masih berupa jalan tanah becek bertai sapi dan kuda. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui gubernur generalnya waktu itu Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status kota dari gubernur general J.B. Van Houts pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektare dan bertambah menjadi 8.000 hektare di tahun 1949 sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa perang kemerdekaan pada tanggal 24 Maret 1946 sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Sebutan Bandung Lautan Api kini digunakan sebagai nama stadion bertaraf internasional di kawasan Gedebage, wilayah timur Kota Bandung. Stadion belanggang olahraga Bandung Lautan Api.